Kata-kata Bijak Albert Kames Salah satu jenis keangkuhan spiritual adalah saat orang berpikir bahwa mereka bisa bahagia tanpa uang. Jangan berjalan di belakangku, karena aku tidak akan memimpinmu. Jangan berjalan di depanku, karena aku tidak akan mengikutimu. Berjalanlah di sisiku sebagai sahabatku. Haruskah aku bunuh diri, atau minum secangkir kopi? Kau tak akan pernah bahagia jika kau terus mencari kebahagiaan itu seperti apa. Kau pun tak akan pernah hidup jika kau masih mencari makna kehidupan. Kisah cinta terbaik belum ditulis hingga detik ini. Hanya kebenaran bisa menghadapi ketidakadilan, kebenaran atau cinta. Kebebasan itu tidak lain dari suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat berarti jika kau mau berbagi dengan orang lain. Tidak ada yang lebih hina daripada hormat didasarkan pada ketakutan. Kata-kata yang keluar dari hati selalu sederhana. Seorang intelektual adalah orang yang pikirannya menjaga pikirannya sendiri. Anda tahu apa pesona itu. Cara untuk mendapat jawaban, ia tanpa harus bertanya secara jelas. Anda tidak dapat menciptakan pengalaman. Anda harus menghadapinya. Sesungguhnya manusia tidak sama sekali bersalah karena ia tidak memulai sejarah, tapi juga tidak sama sekali tanpa salah karena ia meneruskan sejarah. Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang membuat bahagia. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda mencari arti kata hidup. Tak ada yang menyadari bahwa sebagian orang menghabiskan energi yang sangat besar hanya untuk menjadi normal. Rahasia kejayaan hidup adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempatan yang menjelma. Selalu ada filosofi karena kurangnya keberanian. Saya harus mencintai negara saya dan keadilan. Jika dunia yang jelas, tidak ada seni. Ekspresi dimulai ketika pikiran berakhir. Memiliki uang berarti membebaskan diri dari uang. Tidak ada yang menyadari bahwa beberapa orang menghabiskan banyak energi hanya untuk menjadi normal. Apa itu manusia pemberontak? Seorang pria yang mengatakan tidak. Hidup adalah penjumlahan dari semua pilihanmu. Semua orang tahu bahwa hidup ini tidak layak dijalani. yang terberkati adalah hati yang bisa membengkop karena mereka tidak akan pernah patah. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menolak menjadi seperti dirinya. godaan yang paling berbahaya tidak terlihat seperti apapun. Jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan maka ia gagal segalanya. orang miskin tidak lagi diperlakukan sebagai tidak berguna. Mereka ditinggalkan di pintu tidak pernah masuk. saya hanya punya sedikit waktu saya tidak ingin kehilangan itu dengan Tuhan. Janganlah menunggu penghakiman terakhir itu terjadi setiap hari. kebodohan memiliki kemampuan untuk mendapatkan jalannya. Nihilis bukanlah orang yang tidak percaya apapun kecuali orang yang tidak percaya pada apa yang ada. Pemberontak tidak pernah menemukan kedamaian. Dia tahu apa yang baik terlepas dari dirinya sendiri melakukan kejahatan. Nilai yang mendukungnya tidak pernah diberikan kepadanya sekali dan untuk semua ia harus berjuang untuk menegakkannya tanpa henti. Tuhan tidak diperlukan untuk menciptakan rasa bersalah atau menghukum. Rekan kita sudah cukup dibantu oleh diri kita sendiri. Kebalikan dari orang yang beradab adalah orang yang kreatif. Kedermawanan sejati terhadap masa depan terdiri dari memberikan segalanya untuk saat ini. Kita berpaling kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan yang mustahil. Pesona adalah cara mendapatkan jawabannya tanpa harus mengajukan pertanyaan yang jelas. Agar hanya ada sekali di dunia, maka tidak perlu ada lagi. Anda tidak dapat menciptakan pengalaman. Anda harus menjalannya. Di tengah musim dingin, saya akhirnya mengetahui bahwa ada musim panas yang tak terkalahkan dalam diri saya. Hubungan manusia selalu membantu kita untuk melanjutkan, karena mereka selalu mengandaikan perkembangan lebih lanjut, masa depan, dan juga karena kita hidup seolah oleh satu-satunya tugas kita justru untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Itu selalu ada dalam sejarah di mana orang yang berani mengatakan bahwa dua dan dua menjadi empat dihukum dengan kematian. Kejahatan yang hampir selalu ada di dunia berasal dari ketidaktahuan dan niat baik dapat sangat mencelakakan seperti kedengkian jika mereka tidak memiliki pengetahuan. Manusia memiliki dua wajah. Dia tidak bisa mencintai tanpa mencintai dirinya sendiri. Manusia tidak pernah benar-benar rela mati kecuali demi kebebasan. Oleh karena itu, mereka tidak percaya akan kematian sepenuhnya. Sebagai obat untuk hidup dalam masyarakat, saya menyarankan kota besar. Saat ini, itu adalah satu-satunya burun yang kami miliki. Untuk menjadi terkenal, sebenarnya, seseorang hanya perlu membunuh induk semang seseorang. Ketika Anda benar-benar telah kehabisan pengalaman, Anda selalu menghormati dan menyukainya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.